Hai semua apa kabar semoga baik-baik saja nah kali ini kita akan membahas tentang Kepulauan gili salah satu spot destinasi wisata populer yang ada di Indonesia bahkan populer sampai di kancah internasional dikutip dari Wikipedia Kepulauan gili atau tiga gili adalah kepulauan yang terdiri dari tiga pulau kecil atau pulau gili kembar tiga gili trawangan gili meno dan gili air tepat dilepas pantai barat laut Lombok Indonesia Kepulauan gili dan Gunung Rinjani Lombok Indonesia Kepulauan ini merupakan destinasi wisata populer bagi wisatawan setiap pulau memiliki beberapa sangraloka kecil biasanya terdiri dari kumpulan pondok untuk wisatawan kolam kecil dan restoran sebagian besar penduduk lokal tinggal di trawangan di kota yang membentang di sepanjang sisi timurnya di pedalaman yang juga merupakan tempat dimana perkembangan terakhir terjadi lalu lintas mobil dan kendaraan bermotor dilarang di Kepulauan ini oleh peraturan setempat dengan demikian metode transportasi yang disukai adalah dengan berjalan kaki dan bersepeda atau kereta yang ditarik kuda yang disebut Cidomo penyelaman skuba dan bebas di dan sekitar Kepulauan gili juga populer karena berlimpahnya kehidupan laut dan formasi karang yang menarik tempat menyelam yang paling terkenal adalah titik hiu titik manta dan karang Simon gili trawangan adalah yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang terdapat di sebelah barat laut lombok terawangan juga satu-satunya gili yang ketinggiannya di atas permukaan laut cukup signifikan dengan panjang 3 km dan lebar 2 km trawangan berpopulasi sekitar 800 jiwa di antara ketiga gili tersebut trawangan memiliki fasilitas untuk wisatawan yang paling beragam kedai Tirnanok mengklaim bahwa trawangan adalah pulau terkecil di dunia yang ada bar irlandianya bagian paling padat penduduk adalah sebelah timur pulau ini trawangan punya nuansa pesta lebih daripada gili meno dan gili air karena banyaknya pesta sepanjang malam yang setiap malamnya dirotasi acaranya oleh beberapa tempat keramaian aktivitas yang populer dilakukan para wisatawan di trawangan adalah scuba diving dengan sertifikasi padi snorkeling di pantai sebelah timur laut bermain kayak dan berselancar ada juga beberapa tempat bagi para wisatawan belajar berkuda mengelilingi pulau di gili trawangan begitu juga di dua gili yang lain tidak terdapat kendaraan bermotor karena tidak diizinkan oleh aturan lokal sarana transportasi yang lazim adalah sepeda disewakan oleh masyarakat setempat untuk para wisatawan dan Cidomo kereta kuda sederhana yang umum dijumpai di Lombok untuk bepergian ke dan dari ketiga gili itu penduduk biasanya menggunakan kapal bermotor dan speedboat kelebihan gili trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat menikmati sunset dan juga sunrise sekaligus di pantai ini hal ini terjadi karena gili trawangan memiliki pantai yang menghadap timur dan menghadap barat dan jaraknya tidak terlalu jauh sehingga baik sunrise maupun sunset dapat kita nikmati di pantai ini di gili trawangan juga kita dapat melihat kesenian bela diri tradisional yang bernama presen atau stick fighting yang biasanya dipertontonkan di sekitar pasar seni gili trawangan kegiatan paling favorit dari para wisatawan di gili ini yaitu scuba diving snorkeling bermain kayak dan berselancar gili air merupakan salah satu dari tiga pulau gili terkenal di Lombok yaitu gili trawangan dan gili menu ketiga pulau ini terkenal dengan keindahan pantainya maka tak heran apabila gili air menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Lombok dari ketiga pulau gili yang telah disebutkan di atas gili air merupakan pulau yang letaknya paling dekat dengan pulau Lombok gili air gili meno dan gili trawangan berada di kawasan barat pantai Lombok serta mampu menampilkan gambaran keindahan pantai-pantai yang berada di Lombok lokasi gili air tepatnya terletak di desa gili indah kecamatan pemenang Kabupaten Lombok Utara berkunjung ke gili air wisatawan dapat menjelajahi beberapa titik untuk menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia diantaranya pengunjung dapat melihat spot kuda laut kura-kura beragam ikan dengan berbagai warna serta keanekaragaman penghuni laut lainnya masyarakat setempat menyebut gili air dengan nama tengah-aik yang berarti di tengha tengah laut mayoritas penduduk asli gili air berasal dari suku Bugis dan suku Sasak dan mereka bermata pencaharian utama sebagai nelayan pedagang dan pemandu wisata mayoritas pengunjung gili air merupakan wisatawan manca negara seperti dari negara Inggris Perancis Australia Belanda Italia maupun negara-negara lainnya gili air biasanya ramai dikunjungi wisatawan pada bulan Juli hingga Agustus gili meno adalah salah satu dari tiga pulau kecil selain gili terawangan dan gili air yang menjadi kawasan wisata bahari tempat ini dapat dicapai dari kota Mataram sekitar 45 menit berkendaraan darat dengan perjalanan melewati pantai senggigi yang berlatarkan pemandangan pantai yang menakjubkan serta hutan lindung disini terdapat taman burung yang mempunyai koleksi burung-burung langka dari Indonesia dan manca negara pasirnya putih dan masih alami di gili meno kendaraan bermotor sangat dibatasi demikian pula penggunaan listrik alternatif kendaraan hanya terdapat sepeda dan cidomo di gili ini anda bisa snorkeling atau berenang sembari menikmati karang dan biodiversitasnya di pulau ini menyajikan kicauan-kicauan burung yang mampu menenangkan hati dan pikiran anda selamat menikmati